Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Dan permainan kali ini juga merupakan permainan yang sangat menarik Kita bisa sebut teman-teman The Perfect Game atau permainan yang sempurna Pertemuan antara Alireja Firauja menghadapi Parham Masodro Tentunya pada event elite saat ini Tata Steel Master 2024 Bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia Bagaimana teman-teman disini Grandmaster Alireja Firauja Putih memulangkan dengan Pion Gamepad Dibalas oleh Grandmaster Parham Masodlo, Pion KE5 Kuda ke F3, Kuda ke C6, dan Gajah KB5 Tentu Rui Lopez di papan Kuda ke F6 Berlin Defense dan Krokade saat ini Maka Kuda menerima Pion Benteng KE1 ini cukup berbahaya Kuda ke D6 menekan Gajah Sebelum menyelamatkan Gajah Kuda memukul Pion Sentra Dan Gajah KE7 langsung juga menghindari ancaman dari Benteng Karena apabila bersemangat hitam di dalam posisi seperti ini Menerima Gajah Masalahnya Kuda memukul Kuda Open Skak dan Menteri dipastikan akan tumbang Oleh sebab itulah teman-teman Di dalam posisi seperti ini Gajah menutup terlebih dahulu Sehingga Gajah terancam Gajah mundur ke F1 Dan Kuda memukul Kuda Benteng menerima Rokade Dan D4 saat ini Selain mempersolid Benteng Tentunya juga disini membuka diagonal Gajah Gajah ke F6 mengancam Benteng Benteng mundur kembali ke E1 Benteng KE8 menawarkan Dan Gajah ke F4 Pengembangan Walaupun terlihat ke depan mengorbankan Pion Maka Benteng memukul Benteng Menteri menerima Dan Kuda justru KE8 Yang jadi pertanyaan Mengapa tidak Gajah menerima Pion Walaupun juga tetap mengancam Pion B2 Mengancam Benteng ke depan Masalahnya disini Akan Gajah memukul Kuda Apabila Gajah langsung memukul Pion Saat ini mengancam Benteng Masalahnya Gajah bisa memukul Pion Mengancam Menteri Karena tidak mungkin Menteri menerima pengorbanan Gajah Karena membawa Menteri KE8 Ini adalah skagmat Di baris ke-8 Oleh sebab itulah teman-teman Kita kembali di dalam posisi seperti ini Kuda KE8 dipilih oleh Parham Osodlo Maka Kuda ke C3 Lagi-lagi mengorbankan Pion Diterima saat ini pengorbanan Dan Kuda ke D5 Menempatkan di sentral Juga menekan Pion C7 Disini D6 dimainkan Apa yang terjadi Jika saat ini lagi-lagi hitam menerima Pion Masalahnya Benteng akan terpedahulu ke B1 Kemana Gajah melangkah Gajah kembali Maka Menteri KE4 Dimana juga Tempo mengancam Gajah Memantau juga ke depan diagonal ini Gajah menyelamatkan diri Misalkan Gajah KE3 ancaman juga skak ke depan G6 Maka Benteng akan KE1 Kita lihat Kita bisa bayangkan disini ke depan Mengancam juga kuda dikorbankan Menteri Dengan Gajah menempati petak H6 Ini pun hasilnya akan skakmat ke depan Oleh sebab itulah teman-teman Lagi-lagi Pion tidak diterima Melainkan D6 saat ini Maka Gajah KE5 Tempo mengancam Menteri Tentunya mengundang F6 Walaupun menutup saat ini Kita lihat teman-teman Membuka diagonal ini Menjadi kelemahan ke depan Dan juga awal serangan Yang bisa dimainkan oleh Alireja Firauja Gajah KE4 dipilih menyelamatkan diri Maka Gajah baru saat ini Memukul Pion B2 Benteng KEB1 Dan Gajah KE5 Lalu F4 Menjebak juga Gajah Maka kembali mengancam Kuda Seperti memainkan Pion C6 Sebuah pilihan Tetapi Gajah KE6 Dipilih hitam juga Waktu yang sama mengancam Kuda Gajah KE4 terbedahuluman support Kuda Maka Gajah saat ini Melakukan skak terbedahulu Raja berpindah ke H1 Maka Gajah saat ini ke F7 Dilanjutkan Menteri KE4 Tempo mengancam Gajah Juga mengancam diagonal Gajah KE5 menyelamatkan diri Maka Kuda KE7 skak saat ini Tidak mungkin tentunya menjauh Karena saat ini Gajah akan tumbang ke depan Raja KEF8 Maka coba teman-teman Disilah pilihan yang sangat menarik Yang ditemukan oleh Ali Reza Firouza Kalkulasi yang luar biasa Apa langkah brilian yang ditemukan Bagaimana teman-teman? Selamat bagi anda yang bisa menemukan langkah tersebut Ialah Menteri Memukul Pion H7 Tidak menyelamatkan teman-teman Memberikan lawan pilihan Menerima Gajah Atau menerima Kuda tentunya Maka saat ini Gajah memukul Gajah Apa yang terjadi? Jika Menteri menerima Kuda Misalkan Masalahnya Menteri KE8 skak Satu-satunya Gajah menutup Menteri memukul Gajah adalah skakmat Bagaimana bang? Jika Raja yang menerima saat ini Membawa Benteng akan ke I1 skak Raja KE7 Gajah memukul Gajah Mengancam juga Kuda ke depan Benteng Maka Menteri akan dijebak C6 misalkan membuka akses Maka saat ini tidak Benteng memukul Guda Tetapi Gajah menerima teman-teman Raja berpindah Menteri juga memukul Pion Menggerogoti ke depan Satu persatu Keunggulan signifikan bagi Putih Oleh sebab itulah kita kembali Di dalam posisi seperti ini tentunya Masih dilanjutkan Gajah menerima Gajah Maka Benteng KE1 Kita lihat Ancaman skakmat ke depan teman-teman Gajah menutup Karena ditopang oleh Guda Menteri memukul Gajah skakmat Sehingga saat ini sebuah kewajipan Satu-satunya untuk tetap survive Menteri memukul Guda teman-teman Dan ini yang dimainkan Benteng menerima Raja memukul Benteng Lalu Menteri ke 4 skak Waktu yang sama mengancam Gajah Gajah menyelamatkan diri juga Mundur menutup skak Maka F5 Gajah akan tumbang Benteng ke 8 Disini tidak langsung terburu-buru memukul Gajah Tetapi G4 teman-teman Mengambil lagi-lagi inisiatif C6 saat ini Lalu G5 Lagi-lagi promosi ke depan Raja ke F8 Menghindari pinan Sehingga peon baru saat ini memukul Gajah Juga ada forkingan ke depan Melakukan skak Juga mengancam Benteng Sehingga Raja kembali ke E7 Maka peon memukul peon skak Kita lihat teman-teman Disini Dibuat tentunya peon menerima Lalu Menteri ke G4 Langkah Menteri ke G4 Advance ke depan tentunya Walaupun men-support tetap peon saat ini Dimana ke depan bermanoeuvre Untuk juga melakukan Dibatasi oleh Gajah Dan ini yang ke depan akan skakmat D5 berlanjut Maka betul saja Menteri ke G8 Kita lihat teman-teman Gajah bermanoeuvre ke depan ke G3 Menutup diagonal Menteri ke depan dapat ke F7 Ini adalah skakmat Maka Gajah ke D4 Menghindar tentunya ancaman Maka tetap Gajah ke G3 Gajah ke E5 Gajah memukul Gajah Peon menerima Dan H4 Mempersiapkan saat ini Peon promosi Karena semuanya terlindungi Dan disini juga posisi cukup kaku dari hitam E4 masih dilanjutkan juga Counter attack mempersiapkan promosi H5 D4 Maka disini Menteri melakukan skak Raja ke D6 E7 saat ini mengancam benteng Benteng ke C8 Tentunya tetap juga men-support kuda Maka Menteri ke F4 skak Dimana juga mengorbankan peonnya Untuk menggorogoti peon satu per satu Raja ke D7 Dimakan peon tempos kak Kuda menutup Dan setelah peon H6 Untuk ke depan tak terhentikan promosi Disini juga Bahwa hitam menyerah Sangat-sangat luar biasa Bagaimana serangan yang dimainkan oleh Alireja Firoja Mengapa menyerah? Karena dilanjutkan misalkan raja ke E6 Supaya ke depan kuda dapat menghindar Menghentikan juga peon promosi Tetap H7 Kuda ke F7 Masalahnya Menteri ke G4 skak Waktu yang sama Mengancam benteng Sangat-sangat menarik Bagaimana permanen yang terjadi Terkhusus juga pada titik kritikal teman-teman Bagaimana kombinasi kalkulasi Yang ditemukan di dalam posisi ini Raja berpindah Disini tidak menyelamatkan kuda Tidak menyelamatkan gajah Melepaskan justru Menteri Memukul peon H7 Yang merupakan langkah berhidupan Berikut adalah tingkat akurasinya Dan kita lihat teman-teman Bagaimana ulasan permainer komputer Menunjukkan tingkat akurasi Yang hampir sempurna Alireja Firoja 99,4% Dengan satu langkah brilian Sedangkan hitam Parhamasodlo 93,0% Dan merupakan juga Kedua ukurasi cukup tinggi Di atas 90% Artinya kedua pemain Bermain cukup akurat Teman-teman Demikianlah ulasan catur hari ini Jika kawan-kawan suka dengan Konten catur seperti ini Dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share Yang membuat kami semakin bersemangat lagi Di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya Bila ada saat kedepan Dan juga request Jangan ragu tuliskan di kolom komentar Dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda Salam catur toko Indonesia Sampai jumpa di video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya